Shalom, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Dikisahkan dalam Injil hari ini, Markus 8 ayat 14-21, para murid memperbincangkan apa yang dikatakan Yesus. Mereka mengira Yesus berkata seperti itu karena mereka tidak membawa apa-apa, hanya roti sepotong saja. Akhirnya Yesus langsung berkata dengan tegas akan kedegilan hati para murid. Banyak kali dalam pengalaman hidup konkret, kita masih meremehkan rahmat penyertaan Tuhan. Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan setiap manusia, sampai ia menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib, sampai tetes darah penghabisan. Namun, terkadang kita sebagai manusia masih juga belum mengerti dan masih sering menuntut padanya. Tuhan hanya menginginkan satu hal dari kita yaitu percaya. Bila kita mendengar kata Farisi dan Herodes, tentunya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kerap kali mewartakan keburukan orang lain dan menganggap dirinya lah yang benar dan patut ditiru. Kita sering terjebak pada pikiran, sikap dan perilaku yang mengarah pada rasa tak percaya pada penyelenggaraan ilahi. Di sini Yesus datang untuk mengingatkan kita, agar memiliki pikiran positif pada orang lain, walaupun kita juga harus tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Kenyataannya juga bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar. Kecenderungan hati manusia selalu menghasilkan kejahatan. Dosa terus terjadi, tidak hanya di masa lalu tetapi juga masa kini. Pencurian, penipuan terus terjadi di masyarakat. Tindak kekerasan tidak pernah berhenti karena motif agama, politik dan ekonomi. Semakin hari, orang bukannya semakin bijak dan saleh tetapi malah semakin brutal. Kasih tidak lagi mereka kenal dan mereka lakukan. Hidup menjadi persaingan bebas. Siapa yang kuat, dia yang menang, siapa yang lemah akan semakin tersingkir. Dalam situasi seperti ini, Tuhan mengharapkan kita agar kita waspada. Jangan sampai kita mudah dihasut atau terpicu untuk ikut serta melakukan kejahatan. Kadang-kadang orang berbuat jahat karena mereka tidak tahan terhadap kesulitan dan masalah hidup yang mereka hadapi. Kemiskinan membuat mereka berani mencuri, ponografi membuat orang marah dan lepas kendali dan lain sebagainya. Tuhan mengharapkan agar kita tetap berpikir baik, karena Tuhan sendiri tidak pernah lepas perhatian. Ia akan memenuhi kebutuhan umatnya. Marilah berdoa, Tuhan Yesus ampunilah aku yang kerap kali tidak mengerti akan makna kehadiranmu selama ini. Banyak hal yang keingatkan padaku, tapi akhirnya aku menutup mata terhadap rahmatmu itu. Berilah aku rahmat keterbukaan hati, agar aku selalu mewartakan kebaikanmu, dan bimbinglah aku agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kejahatan dalam hidupku setiap hari. Amin Tuhan Yesus memberkati RHPE Channel Terima kasih telah menonton